Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini Yang akan kita bahas mengenai Hasil survei SMRC Saiful Mujani and Consulting Dimana beberapa hari kemarin Saiful Mujani melakukan survei Di Jawa Barat teman-teman Siapa-siapa calon presiden Yang unggul di wilayah tersebut Ternyata Nama Pak Anies Baswedan meleduki Peringkat teratas padahal kalau kita Lihat teman-teman di Pilpres 2019 kemarin Wilayah Jawa Barat ini adalah kantong suara Dari Prabowo Sandi Ternyata teman-teman sekarang Pak Anies masuk di wilayah Jawa Barat Dan ternyata memenangi suara Di Jawa Barat ini berdasarkan Survei yang dilakukan Seiful Mujani Padahal Basis Prabowo Subianto itu Banyak di sana Ternyata Pak Prabowo pun kalah dengan Anies Baswedan di Jawa Barat Demikian juga Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil berdasarkan survei Yang dilakukan Seiful Mujani Juga kalah pelak melawan Anies Baswedan Ini di Jawa Barat teman-teman Bayangkan kalau ini di Jakarta Gubernur Anies Baswedan di Jakarta Tentu pembeliannya akan jauh lebih banyak Daripada di luar daerah Karena ini wilayah Pak Anies Baswedan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya dulu Dari sindonyus.com teman-teman Survei SMRC Mengatakan Anies Baswedan Capres teratas Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sebagai capres di wilayah Jawa Barat Berada di puncak teratas Berdasarkan survei Seiful Mujani Reset and Consulting SMRC Yang diumumkan hari ini Mayoritas responden Yang merupakan warga Jawa Barat Menjawab Anies Baswedan Saat diberikan pertanyaan Semeter buka Tentang siapa yang akan dipilih Sebagai presiden Jika pilpres diadakan sekarang Sebanyak 17,0% Responden memilih Anies Baswedan Dalam survei yang dilakukan SMRC Pada periode 5-8 Februari 2022 Melalui saluran telepon Di posisi kedua Menteri Pertahanan Prabu Subianto 16,8% Jadi yang pertama adalah Anies Yang kedua pilihannya adalah Kepada Menhan Prabu Subianto Sebanyak 16,8% Kemudian di posisi ketiga Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Dengan 16,5% Lalu di posisi keempat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dengan 14,9% Lalu di urutan kelima Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Dengan 3,7% Jadi kalau berdasarkan survei kali ini teman-teman Pak Sandiaga ini cukup rendah Yaitu 3,7% Padahal Pak Anies ini 17,0% Jadi perbandingan jauh teman-teman Kalau dulu Anies Sandi ini mampu merebut di KI1 Karena dengan suara dulu itu mencukup signifikan teman-teman Suara yang didapat oleh Anies Sandi Tetapi kalau kita pilih-pilih sekarang Untuk Capres ternyata Elektabilitas dari Sandiaga Uno ini rendah Dalam format pilihan semi terbuka Dengan daftar 29 nama Empat nama mendapat dukungan yang cukup seimbang Anies 17% Prabowo 16,8% Rituan Kamil 16,5% Ganjar 14,9% Calon-calon lain di bawah 5% Dan yang belum tahu atau tidak menjawab 2,3,1% Kata manajer program SMRC Saidiman Ahmad Dalam paparannya secara daring Selasa 15 Februari 2022 Selain itu Anies Baswedan Juga paling banyak dipilih responden Ketika diberikan pertanyaan tertutup Ada pun pertanyaannya adalah Siapa yang akan ibu atau bawa pilih Sebagai presiden sekarang ini Jika hanya 10 nama berikut yang maju dalam calon presiden Dalam simulasi 10 nama Ada 4 tokoh yang mendapat dukungan teratas Dan cukup seimbang Anies 18,4% Prabowo 18,3% Rituan Kamil 17,8% Ganjar 15,8% Sandi berapa dukungan 5,1% Dan calon lain di bawah 3% Yang belum tahu atau tidak menjawab 19% Kata Saidiman Jadi secara terbuka maupun secara tertutup Teman-teman ternyata Anies Baswedan Masih menduduki posisi teratas Di pemilih wilayah Jawa Barat Karena Mereka yang memilih berdasarkan hasil survei ini Kecenderungannya akan nanti Memilih di Pemilu 2024 Kalau kecenderungannya ini memilih Pak Anies Maka Kemungkinan besar Dia tetap akan memilih Anies Baswedan Karena ini adalah Satu pilihan Yang sudah dipikirkan tentunya Siapa yang akan dipilih di Bill Press 2024 Pemilihan sampel dalam survei ini Dilakukan metode double sampling Dengan jumlah sampel sebanyak 640 Dan random digit dialing RDD sebanyak 161 Total sampel hasil kombinasi Dua metode tersebut Sebanyak 801 responden Ada pun margin of error survey Diperkirakan 3,5% Pada tingkat kepercayaan 95% Target populasi survei ini adalah Warga Jawa Barat yang berusia 17 tahun ke atas Atau sudah menikah dan memiliki telepon Sekitar 76% Dan total populasi pemilih Di provinsi Jawa Barat Itu teman-teman Hasil survei SMRC Seiful Mujani Research and Consulting Dimana berdasarkan survei tersebut Pak Anies Baswedan Menduduki peringkat teratas Artinya Popularitas Anies Baswedan Luar biasa di Jawa Barat Padahal teman-teman Jawa Barat di Bill Press 2019 kemarin Pak Prabowo menang di sana Tetapi untuk di 2004 Tentu ini bisa berubah Konstelasi politiknya teman-teman Kalau kita melihat Dari analisa Atau dari hasil survei Seiful Mujani Research and Consulting Atau SMRC Dimana Pak Anies mendapatkan suara terbanyak di sana Ini di Jawa Barat teman-teman Padahal Pak Anies bukan Gubernur Jawa Barat Tetapi mampu menggeser Tokoh-tokoh populer di Jawa Barat Termasuk Gubernur Jawa Barat sendiri Rituan Kamil Ini berdasarkan survei kalah dama Pak Anies Baswedan Jadi ini merupakan sinyal baik Teman-teman Pak Anies Baswedan Untuk bisa Melenggang Untuk menjajal Di kontestasi Di 2024 Medata Karena Berbagai Wilayah atau daerah Ternyata Banyak mendukung Pak Anies Untuk maju Di Bill Press 2024 Walaupun Di sana Pesaingnya juga cukup berat Teman-teman Ada Ganjar Pranowo Yang namanya ini Tetap Menjadi perhatian publik Dan Masuk dari Berbagai lembaga survei Teman-teman Nama Pak Kanjar juga Teratas Demikian juga dengan Pak Prabowo Subianto Memiliki suara yang cukup signifikan Tetapi teman-teman Semua tokoh ini adalah Punya bahasa sumasa yang cukup real Cukup jelas Kalau saya bisa pilih-pilih teman-teman Pak Anies Baswedan ini Pendukungnya adalah Kelompok menengah ke atas Kaum terpelajar Di sini adalah Pak Anies Baswedan Mendapatkan suara Belum lagi teman-teman Nanti Ada Partai Persatuan Pembangunan Yang kelihatannya Ini lebih Mendukung Pak Anies Untuk maju di Bill Press 2024 Karena sinyalnya Ini sudah ada Beberapa kali Pak Anies ini Mendatangi Acara dari P3 Dan Mereka meneriakan Anies Presiden Ini adalah sinyal Bahwa P3 Mendukung Pak Anies Di 2024 Belum lagi Partai-partai Islam Yang lainnya Yang sekiranya Punya visi-visi Yang sama dengan Pak Anies Baswedan Jadi Peluang masih terbuka Bagi Pak Anies Baswedan Dan Pak Anies Baswedan Saat ini Belum punya partai politik Pak Anies bukan Kadar partai politik Dan ini kita Juga bisa lihat Teman-teman Kemarin Di acara P3 Pak Anies Diberikan Gelar sebagai Tokoh Pempersatu Tokoh Pembangunan Kenapa begitu Karena Pak Anies Baswedan Bisa mempersatukan Partai-partai politik Karena Pak Anies Bukan Kadar partai politik Sehingga Beliau netral Untuk merangkul Semua golongan Dan Pak Anies Baswedan Sebagai tokoh Pembangunan Jadi Kemarin Pak Anies Baswedan Membangun Beberapa Fasilitas Yang ada di DKI Jakarta Termasuk Trotoar Jembatan Layang Membangun Jakarta International Stadium Kemudian Membangun Sirkuit Di Diancol Teman-teman Jadi Diancol nanti Akan dibangun Sirkuit Balap mobil listrik Kalau di Mandalika itu Ada Ajang Balap motor Tetapi Kalau di Jakarta Diancol Ada Gelar Balap Mobil listrik Jadi Ada dua Sirkuit Di Mandalika Dan di Ancol Yang ini Teman-teman Di Ancol Ini Banyak Dikritik Oleh BSI Yang Meragukan Bisa Tidak Dikelar Formula E Yang ada Di Ancol Karena Kemarin itu Dikritik Ini Waktu sudah Mepet Tetapi Pembangunan Belum Juga Dikerjakan Dia Khawatir Kalau ini Gagal Karena Ini Mengundang Orang asing Untuk Datang Ke Indonesia Ini Dikawatirkan Oleh BSI Tetapi Kita Lihat Teman-teman Hari-hari Ini Sudah Mulai Dikerjakan Terkait Sirkuit Yang Ada Di Ancol Jadi PSI Tidak Usah Khawatir Bahwa Program Pak Anies Akan Dikerjakan Sesuai Dengan Rencana Itu Teman-teman Kalau kita Melihat Background Pak Anies Baspedan Sebagai Tokoh Pembangunan Dan Tokoh Pembersatu Dan Layak Untuk Maju Di Pilpres 2024 Kenapa Begitu Berdasarkan Beberapa Survei Ternyata Nama Pak Anies Baspedan Masuk Dalam Tiga Besar Jadi Kalau Tidak Pak Prabowo Ya Pak Anies Kalau Tidak Begitu Ya Pak Ganjar Jadi Tiga Nama Ini Selalu Muncul Di Berbagai Lembaga Survei Maka Saya Katakan Pak Anies Layak Untuk Maju Di Pilpres 2024 Kenapa Dukungannya Juga Besar Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak 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 Tidak